Intro Keluarga pasien COVID-19 di Medan, Sumatera Utara mengeluh. Tagian perawatan keluarganya yang telah meninggal dunia mencapai 456 juta rupiah. Wali kota Medan, Bobino Setyon menegaskan di rumah sakit swasta harus membayar sendiri karena tidak ditanggung pemerintah. Keluarga pasien Ria Angelina Siregar, pasien COVID-19 yang telah meninggal dunia, mengeluhkan mahalnya tagihan pembayaran di rumah sakit Kolumbia, Asia Medan. Dirawat selama 25 hari, keluarga terkejut atas tagihan sebesar 456 juta rupiah. Keluarga mengaku telah memberi deposito sebesar 166 juta. Keluarga berpikir pasien COVID-19 biaya perawatannya ditanggung pemerintah. Pihak rumah sakit Kolumbia, Asia menyatakan sudah menawarkan kepada pihak keluarga agar tagihan dibebankan kepada Kemenkes untuk klaim pasien COVID-19. Jadi ketika pembayaran terakhir, pasien mengatakan tidak sambung membayar atau tidak memiliki uang untuk merumasi. Kita tawarkanlah kepada keluarga pasien untuk kita tagihkan ke Kemenkes. Sementara paman pasien mengatakan usulan rumah sakit disampaikan setelah viralnya kabar tagihan ratusan juta terhadap pasien COVID-19. Menanggapi masalah ini, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyatakan bahwa perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit Kolumbia, Asia Medan memang harus membayar sendiri dan tidak ditanggung pemerintah. Kalau memang pasiennya dari awal ditanggung oleh pemerintah, ini sudah wajib ditanggung pemerintah. Namun kayak Kolumbia itu banyak paket-paket, saya lihat banyak paket-paket kesehatan untuk COVID-19 itu memang dinyatakan bayar pribadi. Pasien Ria Angelina Siregar masuk ke rumah sakit pada 27 Juli 2021. Dinyatakan positif COVID-19 serta menjalani perawatan selama 25 hari. Namun akhirnya meninggal dunia pada 19 Agustus lalu. Pemirsa sertifikat vaksin Presiden Jokowi Dodo bocor di internet. Tidak hanya sertifikat, nomor induk kependudukan Presiden juga turut tersebar di media sosial. Nomor induk kependudukan dan sertifikat vaksin orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi Dodo bocor di media sosial. Diduga data Presiden Jokowi didapat dari data calon Presiden dalam Pilpres 2019 di laman resmi KPU. Sertifikat vaksin Presiden yang tersebar diduga karena ada yang mengakses aplikasi peduli lindungi dengan bermodal NIK Presiden dan menyebar informasi itu di internet. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin bertindak dengan menutup data-data pejabat yang bocor ke publik. Nah memang tidak nyaman itu banyak bukan hanya Bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar. Kita menyadari itu, nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Tidak hanya data pejabat, data masyarakat dalam aplikasi peduli lindungi turut dibobol dan disalahgunakan untuk membuat sertifikat vaksin palsu. Polisi menangkap empat pelaku yang merupakan pegawai kelurahan Kapuk Muara, pemasar sertifikat palsu, serta pembelinya. Meski terjadi kebocoran data, aplikasi peduli lindungi tetap akan digunakan pemerintah untuk berbagi kepentingan dalam masa pandemi ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Data masyarakat dalam aplikasi peduli lindungi bocor dan disalahgunakan untuk membuat sertifikat vaksin palsu. Publik lantas mempertanyakan keamanan data pribadi mereka di aplikasi tersebut. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan data dalam aplikasi peduli lindungi. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk membuat sertifikat vaksin palsu. Polisi menangkap empat pelaku yang merupakan pegawai kelurahan Kapuk Muara, pemasar sertifikat palsu, serta pembelinya. Total ada 93 sertifikat palsu yang telah dijual para tersangka dengan harga antara 300 sampai 500 ribu rupiah. Pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke pikir. Lalu kemudian bekerjasama dengan rekannya untuk menjualnya kepada publik. Mengapa dia memiliki akses data terhadap NIK dan bisa mengakses pikir? Karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kelurahan. Meski terjadi kebocoran data, aplikasi peduli lindungi tetap akan digunakan pemerintah untuk berbagai kepentingan dalam masa pandemi. Jadi fungsi screening, fungsi tracing, dan fungsi mengatur protokol kesehatan itu ada di peduli lindungi. Itu sebabnya ini penting sekali. Buat kita agar kita ke depannya tetap bisa beraktifitas seperti sekarang, tapi aman secara kesehatan. Nah teman-teman, kenapa saya sedih sekali melihat ini dan saya terima kasih sekali ke teman-teman di Kapolda buat bisa mengidentifikasi dan juga menyelesaikan masalah ini dengan baik. Aplikasi peduli lindungi sangat esensial dalam masa pandemi. Namun banyaknya informasi pengguna yang ada di dalamnya serta izin akses lokasi membuat pemerintah perlu meningkatkan keamanan data pribadi pengguna. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News, melaporkan. Ratusan kendaraan diputar balik petugas pada hari pertama pemberlakuan ganjil genap di kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya jalan protokol macet terutama di pintu keluar tol Paster. Hingga Jumat malam, sebanyak 18.705 kendaraan masuk ke kota Bandung. Tidak semua kendaraan diizinkan untuk melintas karena ratusan kendaraan diputar balik karena tidak mematuhi aturan ganjil genap yang diberlakukan. Sejumlah pengendara mengaku tidak mengetahui aturan ini hingga harus mencari jalan alternatif menuju kota Bandung. TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 3 dan Korps Marinir menggelar serbuan vaksinasi di Pondok Pesantren. Selain vaksinasi, para santri juga diberikan sembako dan alat ibadah. TNI Angkatan Laut dari Lantamal 3 menggelar serbuan vaksinasi masal di Pondok Pesantren Ma'aruful Hidayah di Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat. Pelaksanaan vaksinasi di lingkungan Pondok Pesantren ini menyasar kepada ribuan santri dan pelajar dengan menyiapkan 4.000 dosis vaksin. Para santri yang mengikuti vaksinasi ini mendapat bingkisan berupa paket sembako dan alat ibadah yang dapat dimanfaatkan para santri untuk digunakan di pesantren. Tak hanya kalangan santri saja, vaksin ini pun diperuntukkan bagi masyarakat sekitar yang selama ini belum mendapatkan vaksin. Sementara itu di lokasi yang berbeda, TNI Angkatan Laut Korps Marinir juga menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 di Pondok Pesantren, Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, sebanyak 4.722 orang menjalani vaksinasi, baik tahap pertama maupun tahap kedua, yang terdiri dari tenaga pendidik, santri, lembaga formal Pondok Pesantren, dan masyarakat umum yang bermukim di sekitar Pondok Pesantren. Kegiatan serbuan vaksinasi masal COVID-19 di lingkungan Pondok Pesantren, agar tercapai herd immunity, khususnya di Jawa Barat, bisa segera terlaksana 100%. Di mana pemerintah telah menerapkan untuk melaksanakan vaksinasi di seluruh wilayah. Ya tentunya kita selaku TNI, Polri, dan juga seluruh stakeholder terkait tentunya harus bersama-sama untuk mensuksesan program ini. Kita harapannya kalau sudah tervaksinasi semuanya, tentunya herd immunity tercapai, kita bisa memulai kegiatan-kegiatan seperti normal, seperti biasa. Selain menggelar serbuan vaksinasi COVID-19, dalam kesempatan tersebut juga Kepala Staff TNI Angkatan Laut memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada 750 orang tenaga pendidik Pondok Pesantren, para santri, dan masyarakat umum. Sejumlah pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa menggunakan drone untuk mengantar obat dan makanan kepada warga yang menjalani isoman di atas kapal apung. Drone ini dinilai sangat membantu saat membutuhkan obat dalam waktu cepat. Sekelompok pemuda memanfaatkan drone untuk membantu mengirimkan obat dan makanan lewat udara kepada pasien positif COVID-19 yang tengah isoman di atas kapal apung milik pemerintah kota Makassar. Drone dipersiapkan oleh tim Makassar Recover Drone Medic sebelum mengangkut barang, serta memeriksa jalur udara dan kondisi angin yang tidak luput dalam sistem. Drone ini dinilai sangat efektif membantu tim gugus tugas COVID-19, sehingga tidak perlu waktu lama untuk mengantarkan obat ke tempat isolasi di tengah laut, juga tanpa adanya kontak langsung. Sehingga kecepatan, kemudian akurasi tempat dan berkurangnya orang saling berhubungan akibat pengantaran ini, itu bisa diselesaikan dengan drone. Sehingga kami memilih drone untuk mensuplai obat. Tidak hanya pasien COVID-19 di atas kapal, namun drone ini juga mengantarkan obat ke rumah-rumah warga yang menjalani isolasi mandiri. Ada hal-hal yang merupakan kebutuhan tambahan atau kadang kebutuhan emergensi, misalnya pasien tersebut tiba-tiba mengalami sakit kepala, atau mungkin ada yang punya keluhan mah seperti hari ini yang kita antarkan. Kemudian ada tambahan kebutuhan vitamin, pun juga ada obat-obat spesifik yang diminta oleh tenaga kesehatan untuk dikirimkan, itu baru kami bertugas. Pemerintah kota Makassar nantinya akan memperluas penggunaan drone ke pulau-pulau terdekat dan menyediakan pengiriman ke 800 pasien isoman di atas kapal yang berlabuh di Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusvin, INews melaporkan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninjau rumah dan hutan sagu milik masyarakat adat di Kabupaten Sorong, Papua. Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan penuh kepada masyarakat adat dalam pengembangan hutan sagu di wilayah tersebut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didampingi Gubernur Papua Barat Domingus Pandacan serta Wakil Bupati Sorong Sukaharhon meninjau rumah sagu serta hutan sagu seluas 50 hektare milik masyarakat adat di Sorong, Papua Barat. Kementerian Pertanian akan mendukung penuh pengembangan hutan rakyat yang ditanami sagu dengan mematangkan teknis pengembangan hutan sagu agar berkembang dan mesejahterakan warga. Pak Bupati tadi mengatakan bahwa kita merencanakan bukan hanya sagu yang dilolak oleh perkebunan. Di sini juga dalam satu kawasan yang terkorporasi itu ada peternakan, ada tanaman pangan, ada sayur-sayuran atau buah-buahan, dan lain-lain. Selain itu akan dilakukan bintek sebelum itu. Nah, kami akan datangkan satu minggu ini dan merupakan ini bisa. Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan sebesar Rp2.269.550.000 kepada petani untuk mengelola tanaman pangan, hultikultura, perkebunan dan sarana-prasarana, dan penyeluhan pertanian, serta pertenakan sapi dan kambing. Peten Sorong, Papua Barat, Chandri Endrus Ripati, AINUS melaporkan. Dijadikannya rumah ibadah sebagai sentra penanggulangan COVID-19 didukung penuh Gerkindo, sayap organisasi Partai Perindo. Hal ini diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada pendeta dan jemaat yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi. Bertempat di gereja YPPI Bandung, Gerkindo, sayap organisasi Partai Perindo kembali berbagi kepada sesama. Berbasis rumah ibadah, Gerkindo ingin penanggulangan COVID-19 dapat berjalan dengan baik, terutama bagi para pendeta, jemaat, dan warga sekitar yang terdampak secara ekonomi. Kali ini Gerkindo berbagi paket sebako untuk membantu meringankan beban di tengah pandemi. Untuk menolong warga-warga yang datang ke rumah ibadah yang terdampak COVID-19 secara ekonomi. Karena mungkin saja mereka tidak kena penyakitnya, tetapi akibat dari pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, atau berkurangnya income, dan sebagainya. Sangat sekali membantu pak, bagi kami para pendeta atau rohaniawan yang ada di kota Bandung. Kegiatan bakti sosial ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian Gerkindo kepada para hamba Tuhan, pendeta dan keluarganya yang terkena dampak COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Unang Setiawan, AINUS melaporkan. Selandia baru kembali diguncang aksi teror, penusukan di sebuah supermarket oleh seorang warga Sri Lanka. Informasi mancanegara akan kami hadirkan, usai cedah. Jawa Barat, Unang Setiawan